Hai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mulai Pelajaran aku Dari dasar paling pertama Bahwa Apa sih itu yang mengaku Apa itu yang mengaku Nahku adalah Wa'id Nahku adalah Ka'idah Dengan nafri ini Kita tahu bagaimana Akhir-akhir sebuah kalimat harta Dengan ilmu nafri ini Kita tahu Pendurukan Masing-masing Kata dalam sebuah jumlah Ya Watifahnya Dan dengan nafri ini Kita tahu Untuk ikrah sebuah Jumlah Jadi Ilmu nafri bahasa Berarti Nakhru adalah Nakhru Nakhru Kul Kalimatin Kul kalimatin Kalimatin Satu Kemudian Setelah itu Dakhru 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 Jumlah Dan kita juga akan Mengetahui Haroka Akhir Akhirnya Ya Kita tahu Jadi Haroka Akhir Jumlah Dakhru Dan Kulah Harokatul al-akhiril kalimat Jadi, Nah'u itu untuk memantaui harokat-harokat akhir sebuah kalimat Ini pertama keburukannya Kemudian harokat akhirnya, penentunya dari Ibu Mahmud Atau yang berbahasanya adalah, dia adalah syakel Syakel jadi akhir-akhir jumlah Atau kita mengatakan doa di bawah al-firid kalimat Anda pakai bahasa yang enak harokat Dari harokat yang enak Dan yang terakhir kita mengetahui apa? Bagaimana cara menggunakan Iqlam ya? Dan bagaimana cara menggunakan Iqlam ya? Nah, berarti kan Kita mengatakan kalau kita bisa menggunakan Iqlam ya? Kalau kita bisa menentukan dalam jumlah itu posisinya masing-masing apa? Apakah dia putada? Apakah dia tamis? Apakah dia untuk pilih? Apakah dia wakil diajir? Dan kita juga mengetahui harapan akhirnya saya bisa baca sebuah kita harapan akhirnya Dan juga kita harus mengetahui bagaimana mengikrautnya Jika mengetahui tiga ini, maka seseorang dikatakan dia memahami ilmu Nah, kalau hanya baru bisa membaca harapan akhirnya, syakil-syakilnya saja Awal, akhir, kalimannya saja Bisa membaca, tapi dia tidak tahu ikra Apalagi untuk keberudukannya Terudukan ini dengan maksalah kebetulan, wadi wakil Dan ini dapat ditentukan dengan pengharokatan seorang wadi tersebut Kalau tidak wahan, kita katakan orang ini tidak paham menulang Padahal menulangku adalah dasar dari bahasa alam Padahal bahasa alam, dasar untuk memotongi musyarikat Oleh karena keberudukan nahmu Kata Al-Iman Syafi'i, Fatimahullah wa ta'ala Mantabah harafi'in minnahdi Bara siapa yang menguasai ilmu yang baik, ilmu nahmu Yang menguasai ilmu baik, idadah ilmu berdua Makanya, ditunjuki ilmu yang baik, seluruhnya Jadi, dasar seorang muslim ingin mengetahui agamanya adalah bahasa alam Dan bahasa alam, penentunya adalah ilmu nahmu Makanya, fondasi masuk ke rumah Fondasinya adalah bahasa alam, fondasi masuk ke rumah seorang penuntut ilmu Dan bahasa alam ini, fondasi masuk ke rumahnya adalah ilmu nahmu Nahmu, yang lainnya mengikuti Inilah pentingnya kejensi ilmu nahmu Kenapa? Iya Tapi kalian dengar makanan Muhammadul Alimu Muhammad telah berdiri, sedang berdiri atau akan berdiri Tinggal di bahasa alam, bahasa alam, bahasa alam Tapi artinya Muhammad berdiri disini adalah Sedang, sedang, dan akan terus berdiri Sifatnya seorang berdiri, beda dengan Muhammadul Alimu Muhammad Muhammad telah berdiri dia Disifatnya kemarin Atau tadi Muhammad telah berdiri Atau Muhammadul Alimu Ya kum Muhammad akan berdiri Atau sedang berdiri Atau sedang berdiri Ini kita tahu dari mana? Atau Muhammadul Alimu Atau Ya Muhammad Atau Muhammad �am Alimu Atau Muhammad Atau Muhammad Atau Muhammad Wa Atau Wa Atau Muhammad CooB Benar-benar mengetahui maknanya Dibahas oleh ilmu yang sangat Urjain Bagi seorang untuk ilmu Yang diberi nama kita ilmu Nah, ilmu nampu Ya seluruh Untuk ilmu sadar pentingnya ilmu ini Saya harus sadar pentingnya Ilmu ini Sampai-sampai sebuah negeri muslim dulu Para orang yang naris Orang-orang yang menghancurkan Islam dari dasarnya Dihapas oleh pemerintahan Pelajaran ilmu nampu Negeri Arab Dan pengontaran berlangi Masyaikh diberi itu Ilmu ini sempat dihapus Beberapa tahun Oleh pemerintahnya Untuk pembodohi masyarakat Orang bisa menganggungan Masa ada Nah, anak-anak Masyarakat, masyarakat, masyarakat Masyarakat, masyarakat, masyarakat Masyarakat, masyarakat, masyarakat Masyarakat, masyarakat, masyarakat Hanya menganggungan Pak pikiran paham Bagaimana masing-masing Sehingga di Al-Quran Hanya menjadi hafalan Tanpa bagaimana kita menghasilkan Dan bagaimana kita memahami Bismillah Baca Bismillah Baca Bismillah Ini artinya apa ya Baca Bismillah Baca Bismillah Memaknanya Siap yang memiliki Pemantara dari Vibrasi-Vibrasi Perangkara yang sepertinya Baca Bismillah Ilmu Dan untuk menjelaskan Bismillah 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 prends Bismillah P Bahab Lum Tata mengatakan kepada kita Ta'alahu lallahu wa ta'ala rabbiya Belajarlah bahasa Arab Fa'ilahu ni binikum Bahasa Arab ini adalah Dari agama Ka'idiyah Ingat Quran dibuatkan dengan bahasa Arab Dan bahasa Arab Seluruh yang Belajar bahasa Arab Paham posisi sebuah ilmu Yang disebut ilmu Nabi Posisi Kalau anjur Tidak faham bahawa Ketika anda mengatakan Wa'atimulhajjah 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 Lillah Wa'atimulhajjah 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 Kalau kita tidak tahu bagi Allahnya Wau ini merupakan Atau tidak tahu hukum umrah Nah dalam fikir Belum dalam tawhid Belum dalam tidak berhasil Akhlak musuh Maka harus ada Generasi-generasi yang Dikirim oleh sebuah negara Atau sebuah yayasan Atau sebuah desa Atau sebuah keluarga Untuk mendalami dengan ini Sehingga dia akan menjadi Menjaga kekuatan Insyaallah Ingat nafku Seorang mesin nafku Tidak ada tahu Posisi pekerjaan Atau sebuah kalimat dengan jumlah Dan dia tahu Bagaimana membaca harokat-harokat Akhirnya Dan dia juga tahu bagaimana mempunyai Allahnya Nah itulah Posisi nafku dalam agama mereka Tapi pembukaan ini Semoga bermanfaat Semoga bersemuanya Rasulullah Maksudullah Maksudullah Maksudullah